Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah mawak Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tutorial singkat cara login e-kenderja BKN tahun 2023 dan setting pengumpil sebelum melakukan perekaman SKP tahun 2023 Ada pun untuk cara loginnya, sekarang ada dua cara Yang pertama, bisa langsung kunjungi atau aksis alamat e-kenderja BKN Yang kedua, lewat login ke MyISN BKN terlebih dahulu Sekarang MyISN BKN berubah nama menjadi MyISN BKN Di sini kami contohkan cara login yang paling mudah saja Langsung mengunjungi tamah aksis alamat e-kenderja BKNnya Coba langsung saja kita praktekkan caranya Aksis alamat kenderja BKN yaitu https kenderja.bkn.ku.id Jika alamatnya tepat, maka akan muncul halaman untuk login seperti ini Silahkan nanti klik login Masukkan username dan password yang terdapat pada MyISN BKN Buku Panduan, Main Menu, Pengepil, SKP, Tim Kerja, Dashboard, dan Dashboard Untuk buku Panduan, silahkan nanti diklik untuk dilakukan unduh Petunjuknya terkait penyusunan SKP Kita langsung ke bagian pengepil Jadi teman-teman sebelum melakukan pengepil Harus dicik terlebih dahulu pengepilnya Dan dirubah jika ada penyesuaian data Kita klik pengepil Di bagian pengepil ini Menunya ada 5 Ada data pribadi, data atasan, list pegawai 1 unit kerja List pegawai bawahan, klaim pimpinan unit kerja Kita mulai dari data pribadi terlebih dahulu Silahkan nanti dicik, teman-teman, data pribadinya Terutama pangkatnya Apakah ada pengubahan atau kenaikan pangkat Jika ada pengubahan atau kenaikan pangkat Silahkan scroll ke bawah Di bagian di bawah ini disediakan caranya Ada 2 menu Bisa lewat edit pengepil Silahkan nanti di klik atau lewat Sinkron EASN Kami contohkan kita klik Sinkron EASN saja Tinggal di klik Pastikan di sini, teman-teman Di Sinkron pengubahan EASN ini Sudah terupdate datanya Jika belum Lakukan dengan edit pengubahan saja Jika sudah terupdate datanya tinggal klik OK Silahkan dicik kembali Data pribadinya apakah sudah berubah Pangkatnya tadi Jika sudah berubah Artinya sudah Terjadi penyesuaian Langkah berikutnya Kita cik data atasan Pastikan data atasan di sini sudah muncul Jika data atasan di sini belum muncul Artinya Pimpinan kita Tau kepala kita Belum melakukan klaim Jadi sangatnya di sini Supaya data atasan muncul Pimpinan Tau kepala Pimpinan Seperti kepala sekolah Tau kepala madrasa Harus mengklaim Tengah lebih dahulu Di Menu Klaim Pimpinan kerja Dengan login ke user kepala Di sini sudah muncul Kepalanya Tinggal lanjut Ke bagian list pegawai Satu kerja Ini sebenarnya tidak Penglu diapa-apai Begitu juga dengan list pegawai bawahan Ini khusus yang Statusnya sebagai pimpinan Tau kepala saja Untuk mencik Dan klaim Pimpinan unit kerja ini Juga khusus bagi Statusnya sebagai Kepala Seperti kepala Madrasa Tau kepala sekolah Baru mengklik Klaim pimpinan unit kerja Jika Statusnya Bukan sebagai pimpinan Tidak perlu Mengklik Klaim pimpinan unit kerja Di sini Yang cuma dipastikan Tadi Data atasannya Sudah muncul Jika data atasannya Belum muncul Jangan melakukan Perekaman SKP Terlebih dahulu Oke ini saya Kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Mohon maaf Jika penjelasan kami Kurang begitu jelas Ada yang Keliru atau yang salah Dalam penyampaian Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Naitaufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Terima kasih telah menonton